MLKI adalah singkatan dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang terdaftar di pemerintah. Bicara mengenai Tuhan itu siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan beberapa waktunya lalu di dalam pertemuan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga sudah menjadi satu kesepakatan. Siapa sih Tuhannya Yang Tuhan Yang Maha Esa? Di interen ada yang namanya Tuhan Yang Maha Agung, ada yang namanya Gusti Engkangmol Suci, ada yang menyebutnya Sang Yang Pengeran dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah menjadi satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kepercayaan itu punya yang dinamakan kalau yang pertama kali ini disebut sesepuh. Sesepuh itu bahasa umumnya bukan kali, yang menerima wahyu itu sesepuh. Kemudian setelah sesepuhnya meninggal, yang meneruskan itu pinis sepuh. Nah sekarang sekarang ini kan pinis sepuh, di setiap kepercayaan pasti ada pinis sepuh. Kalau sekarang kalau sudah meninggal, ganti lagi pinis sepuh yang lain. Orang yang ada di situ. Karena tidak mungkin, kalau misalnya Tuhan hanya memilih satu atau dua orang, bagaimana yang di pucuk gunung, yang di puluh terkecil itu bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keburu meninggal belum mendapatkan pencerahan apa-apa. Tidak, tidak di, apa namanya, tidak berpolitik. Artinya kepercayaan ini sekepercayaan, tapi tidak, tidak kemudian dipolitisir. Kalau nanti dipolitisir, begitu politik yang ini kalah, kemudian kepercayaan menjadi tidak baik, dianggap tidak baik.